Perjuangan ratusan peserta tes CPNS tingkat periangan timur yang digelar di kota Tasikmalaya masih berlangsung hingga tanggal 14 November mendatang. Tak sedikit para peserta tes CPNS ini sudah berkeluarga, sehingga banyak yang datang membawa anak mereka. Keluarga pun ikut menemani untuk menjaga sang anak saat ibunya sedang ujian berlangsung. Seperti penuturan Uni, salah seorang peserta tes CPNS yang mengisi formasi guru pengajar. Dirinya membawa anak karena tidak ada yang menjaganya di rumah. Uni harus membagi konsentrasi antara mengisi soal dengan memberikan ASI. Sempat bawa anak kecil ya, nggak ada yang jaga di rumah. Nggak ada yang menjaga, jadi harus dibawa ke sini. Bu nanti kalau pengen nyusu gimana? Duka pengen keu, kami lagi ujian sama duka tergantung panitia. Tadi sempat nyusuin karena nangis anaknya. Nggak ada tempat, Bu, untuk khusus buat ibu nyusuin, nggak ada? Nggak tahu, Bapak. Ada, mungkin cuma rusuh daripada anaknya nangis. Meski Uni disibukkan dengan memperhatikan anak saat pengisian soal, namun dirinya berusaha keras berjuang demi masa depan yang cerah. Mewujudkan cita-cita menjadi pegawai negeri sipil. Denden Ahdani, Radar TV melaporkan.